Hai assalamualaikum terima kasih channel di video kali ini aku mau bikin tutorial daun paper flowers guys jadi disini ada tiga model itu sobat kalian yang penasaran just keep on watching this video yang pertama kita siapin kertas jasminah turun A4 kita di kedua seperti ini nah ini untuk model yang pertama ya guys dan aku nggak pakai kola gitu jadi otodina konsum gunting nah kemudian kita gunting mulai dari bawah bagian tengah kayak gini terus kita bikin lengkungan gitu dari bawah terus mengecil ke atas kayak gitu guys pokoknya yang kayak kola daun gitu lah ya kayak gini pokoknya kalian tonton aja di videonya terus aku juga baik gitu kertasnya jadi dari atas ke bawah gitu ke ujung bawah bagian tangan guys tuh kayak gini udah selesai deh gampang banget kan ini tutorial yang pertama ini super-duper mudah banget sih menurut aku nggak perlu pakai pola ya karena menurut aku untuk daun itu nggak perlu yang simetis lebih natural kalau misalkan ya udah natural aja kayak gini terus di bagian pinggirnya aku gunting kayak gini guys jadi kayak lebih lebih kelihatan daunnya gitu ya Nah aku mulainya dari ujung atas jadi lebih mudah guntingnya guys nah udah selesai deh kayak gini hasilnya guys Oke ini yang kedua aku pakai like warnanya kita bisa liput aja gua seperti tadi kayak gini tuh kalau udah di bagian ujung kiri kita mulai atau ujung kanan ya ya pokoknya mulai dari situ guys ini modennya yang kayak lebih bulat gitu daunnya dan ini kalian menurut aku apa ya lebih sulit gitu sih Nah kalian bisa lihat aja tutorialnya kayak gini pokoknya kalau aku tuh intinya daun terus kita bikin batang gitu ga daunnya sih tergantung dari kalian mau modelnya ke apa jadi model yang ini tuh kayak bulat-bulat kecil gitu dan emang agak lebih susah sih kalau misalkan nggak pakai pola tuh kayak gini guys pokoknya kalian berkena aja video ini sampai selesai ya selamat menikmati selamat menikmati nah kalau seledah selesai di kunting sampai bawah hasilnya bakalan seperti ini guys tuh tuh bagus banget kan oke lanjut untuk model yang terakhir ini sama seperti Kak barusan diterap aja dua sebenarnya kalau misalkan mau jadi satu atau lebih besar kalian nggak usah lipat jadi untuk empat ini aku jadiin dua gitu loh nah ini dimulai dari bagian bawah di bagian tengah sama Kak barusan sih tutorialnya cuma ini daunnya agak besar dan lebih memanjang gitu dan lebih rendah gitu guys jadi gak kebetulan enggak banyak jadi untuk daunnya jadi untuk daunnya ini 5 deh kalau nggak salah oh bukan 6 nah jadi kayak menjang gitu dan ini lebih gampang sih menurut aku karena ini daripada yang barusan guys tuh kalian bisa kita pertin aja video nya sampai selesai selamat menikmati jadi udah selesai guys jadi hasilnya kayak gini super super merat mudah banget tuh udah deh nah mungkin itu aja sih video aku kali ini tutorialnya bikin daun paper flower semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa kalian like subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya and see you in my next video bye